Kurang? Sini lagi buru-buru ya, ntar aja lah kalau misalnya masih kurang. Emang udah bayar sih, Mbak? Tapi, itunya, helem. Iya, iya. Makasih ya. Permisi, Mbak. Saya, Mbak Rimi. Hari ini saya ada jadwal interview dengan Pak Susilo bagian HRD. Maaf, Mbak. Pak Susilo telah membatalkan tes wawancara dengan Mbak, karena Mbak sudah telat 30 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Mbak, tolongin saya. Saya benar-benar butuh pekerjaan. Bantuin saya. Maaf, Mbak. Keputusan bukan di tangan saya. Beneran, Yopi? Bukan ya? Kok mobilnya keren gitu? Jangan-jangan mobil dari bengkelnya lagi. Dulu kan dia pernah bilang dia kerja di bengkel. Yopi? Maaf, siapa ya? Kamu Yopi, kan? Yopi, kamu ke mana saja? Yopi Palestino Marketing Direktur Oh my God Berarti selama dia pacaran sama aku Aku pura-pura miskin dong Mara, gimana? Udah diterima kerja? Maafin Marini, Ibu Marini gagal Oh, yaudah nanti cari kerja di tempat lain lagi ya Jangan sedih gitu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Seperti biasa, susu murni buat Marini Setelah minum susu dari Maman, pasti hati Marini jadi nyaman Makasih, tapi aku gak aus Yaudah, Ibu masuk dulu ya Kalian pada ngobrol aja Kamu ngapain sih datang-datang lagi kesini? Ya itu karena aku perhatian sama kamu Karena aku sayang sama kamu Terus karena aku cinta sama kamu Maman, aku tuh bosan denger kamu ngomong cinta terus ke aku Aku tuh gak cinta, Man, sama kamu Aku tuh mau kerja dulu Aku tuh harus bisa cari duit Supaya bisa bantuin dia sekolah adikku sampai kuliah nanti Buah, ada susu ni Boleh minum? Minum, 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 minum Habisin, habisin, habisin Habisin aja dah Penjualan bulan ini turun lagi? Bener, Pak Mungkin ini semua karena ada pak berkeloti saingan kita, Pak Manajer marketing kita udah buat strategi baru Tapi penjualan juga tetep turun Kayaknya ada waktunya saya buat inovasi baru, Pak Kira-kira apa yang mau Pak lakukan? Saya lagi berpikir untuk ekspan produk baru Jadi kita bukan jualan roti aja Dan yang pasti yang belum ada di perusahaan saingan kita Dan saya akan menjadikan produk ini brand image perusahaan kita Produk baru Produk baru apa, Pak? Martabak Martabak, Pak Tapi martabak itu bukan makanan yang tahan lama, Pak Lagipula martabak bukan brand image cake shop kita, Pak Benar, kamu benar Makanya akan saya jual secara tertisah Dan juga kalau semuanya memenuhi standar usaha Kita akan bisa franchise Dan yang pasti Saya harus research sendiri sih, kayaknya untuk ini Pak, gorengnya cepat Oh, iya Balom minta bonus lain nggak? Kalau misalnya masih beli 10 ribu lagi Saya kasih tepe deh Maksudnya bukan gorengannya Tapi nomor hape mbak Wah, saya nggak punya hape, masih gimana dong Wah, jangan bohong loh Ntar kalau bohong, hape nyilang Kalau mau beli gorengannya beli aja Nggak usah pake goreng-goreng segala Asal mas tau ya, saya ini calon suaminya Ngati Maman, kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya Sejak kapan aku tuh calon istri kamu? Mar, kalau aku nggak ngomong kayak gitu Dia pasti macem-macem sama kamu Kamu nggak usah lebay deh Aku tuh bisa jaga diri Kalau sikap kamu semua kayak gitu sama pelanggan aku Bisa-bisa semuanya kabur Nah, Mar Aku kan mau nolong kamu Kok jadi kamu marah-marahin aku sih? Ah, udah deh nggak usah Mendingan kamu jawohin aku deh Ibu 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 Ini yang jualan sendirian Tadinya ibu pikir ibu kuat buat jualan Terus siapa sekarang yang jagiin gorengan kamar ini? Mendingan sambil makan sambil nongkrong Waduh Tidak ngedidur nih Anginnya ngegelebut Beli gorengan bang Ambil aja neng Yang jualan mana bang? Saya yang jualan Udah neng ambil aja terserah deh Beneran nih bang? Ya beneran Masa dikasih gratis nggak mau Mau banget bang Ayah Allah Oh ya ada gorengan gratis ini Gak mau nanti 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 abis man ini serius abis man ya abis habis kan iya maman yang jualan makanya aku tuh kebawa hoki udah nyampe sekarang kamu pulang ya habis manis padi buang gak enak iya aku berterima kasih karena kamu udah jagain dagangan aku oke terima kasihnya aku terima tapi ada satu yang kurang apaan apa ya ih apa-apaan sih kamu gak ada ya emang aku siapa kamu minta kesbay aja pelit udah deh mendingan sekarang kamu pulang aja daripada bikin aku tambah pusing dengerin nomoran kamu yang gak jelas tuh ih orang jelas juga minta kesbay gak mau makasih ya mas aman kalo gak ada mas maman gak tau dedangan kamar ini jadinya apa biasa aja kali mas aman tenang aja serahin semua urusan kabar ini kelindahan makasih ya baka atus maman makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya yuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bodo amat. Mending gue ngurus dagangan gue sendiri kali. Gayanya sok wise. Ya udah, kalau ngamain juga gak apa-apa. Pak Jiki udah ada yang ngatur. Yang di atas. Halo? Ya selamat dateng deh kalau gitu. Tapi ingat ya, jualan disini jangan macem-macem. Aduh, udah lakamat. Aku... Beli martabak aja yuk. Kayaknya enak tuh. Ya liat yang jualan aja cakep. Bener tuh, yuk. Makasih yaan. Bang, makan aja dong. Tidak apa ya? Mungkin suka. Tidak apa ya? Ya kan? Halaupun beda udah siap. Ibu lompat. Terima kasih. Ini pasti gara-gara si penjual martabak ganjen itu. Dasar Yoki sok kegantengan. Kayak nyangka hari pertama gue langsung sukses begini. Marini, Marini. Lucu juga tuh cewek. Ketiknya sama aja ke cewek yang lain. Lihat gue cuma untuk kamar tabak gini langsung sukses. Apa lagi matiin sih? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Marini! Nih, susu sapi buat Marini. Haro aja di meja. Marini marah ya sama Maman? Ya aku tengah lagi kesel. Marini kesel kenapa? Udah lah. Nah penting juga cerita sama kamu. Ini kan urusan aku. Udah galak-galak dong, Mar. Mar! 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 Aku harus cari tau nih. Mar ini kesel kenapa. Masih tuh mama rupu ya. Si memoriesets itu? Dia kadalur. Mereka kita masukin. Marini... ... Loh, tadi dengan bohong yang udah gue pilih mana? Lagi? Eh, tunggu dulu. Ada daun bawangnya? Halo, belanja juga? Loh tadi denger nggak gue ngomong apa? Daun bawang? Itu masih banyak daun bawang. Ambil aja yang itu. Kenapa harus punya gue? Daun bawang yang lo ambil itu tadi udah gue pilih yang masih segar. Enak aja ya lo ngambil punya gue. Denger ya, Mar. Masih banyak daun bawang di pasar ini. Kok sih bisa dibikin ribet? Loh itu udah salah tapi nggak ngerasa ya? Lohnya aja melebihan. Nyari masalah aja sih. Oh, atau yang selalu cari masalah sama gue? Udah, udah, udah deh. Puas? Super banget sih bikin ribet. Udah. Ngerin banget sih itu orang. Terima kasih telah menonton 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 Kamu, semuanya udah beres. Aku udah bayar semuanya. Maman, aku gak pernah minta kamu ikut campur urusan keluarga aku. Udah lah, Mar. Kamu tuh gak usah gengsi. Mau berapa lama lagi sih kamu punya duit? Kamu lihat degan kamu. Sepi kan? Seharusnya kamu tuh berterima kasih sama aku karena aku udah mau nolongin kamu. Oke, aku berterima kasih. Tapi aku gak gitu aja ya, terima bantuan kamu. Aku anggap ini sebagai utang yang pasti akan aku bayar. Yaudah, kalau emang kamu ini anggap utang, berarti kamu harus bayar dua kali lipat. Gimana? Mas, martabaknya mas. Mas, martabaknya satu dong. Helo. Niat jualan gak sih? Maaf, mbak. Kok pesen martabak manis sama martabak telur? Yobi. Ngapain kamu di sini? Seperti yang kamu lihat, aku jualan martabak. Aku tuh nyariin kamu kemana-mana, tapi gak nemu. Tapi kok malah nemuin kamu di sini? Tapi kenapa kamu jualan martabak, yuk? Emang kalau aku jual martabak, kenapa? Ada yang salah? Aku tuh tau siapa kamu. Kamu tuh pewaris tunggal, toko roti cake shop. Tempat kayak gini tuh gak cocok banget buat kamu. Maaf ya, wet. Aku lebih tau tempat aku di mana. Jadi tolong jangan campurin urusan aku lagi. Aku tuh kayak gini karena aku masih sayang sama kamu. Aku tuh masih cinta sama kamu. Itu masa lalu kita, wet. Tolong jangan ganggu hidup aku lagi. Lagian kamu juga udah berubah, kan? Dan pasti kamu juga udah dapet, kan? Pacar yang kamu mau. Aku nyesel banget ngintusin kamu, yuk. Pacar aku yang sekarang tuh posisit banget. Aku udah mutusin dia. Kita bisa, kan? Balik lagi kayak dulu. Sorry, wet. Aku udah gak bisa. Tapi aku masih cinta sama kamu, yuk. Kamu tau kan kemana harus ngubungin aku? Nomor hand aku gak ganti, kok. Aku pulang dulu, ya. Bye. Smart. Copy to imb. Miku liat. My names are quite too. I'll be happy to see you afterwards. It'll be happy to see you afterwards. Super. I will be happy to see you afterwards. And I will be happy to see you afterwards. Anyway, please. Okay. ben turns out constitution��. I will be happy to see you tonight. Can't만. I will be happy to see you later. Bakul. Mar, masalah biaya, rumah sakit ibu kamu dan masalah biaya sekolah adik kamu semuanya udah beres. Sekarang kamu mikirin apa sih, Mar? Oh, aku tahu. Kamu pasti mikirin pacar kamu. Aku tuh belum punya pacar, kau. Oh, jadi kamu selama ini sedih tuh pengen punya pacar? Mar, Mar. Mar, kamu tuh kenapa sih, buka marah-marah sama aku? Nggak tahu. Emang aku salah apa sih? Mar, aku tuh cinta sama kamu. Aku pengen kamu jadi istri aku. Jadi, terima cincin ini. Man, kamu apa-apaan sih? Aku serius, Mar. Aku pengen kamu tuh jadi istri aku. Apa sikap aku selama ini belum membuktikan kalau aku tuh cinta sama kamu? Aku tahu, Man. Kamu tuh cinta sama aku. Tapi sayangnya aku tuh nggak pernah cinta sama kamu. Nggak masalah, Mar. Aku menunggu kamu sampai kamu cinta sama aku. Tapi aku nggak yakin aku tuh bisa cinta sama kamu. Mar, orang bilang cinta itu akan datang dengan seiring berjalannya waktu. Aku yakin kalau kita nikah nanti, kamu bakal cinta sama aku. Nggak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Maman nggak jelek-jelek banget sih. Soal kekayaan, semua orang juga tahu Maman anak orang kaya. Selama ini Maman juga udah baik banget bantuin aku. Tapi kenapa aku nggak bisa cinta sama Maman ya? Malah aku selalu sebel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Okay? Terima kasih telah menonton! 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 Aku dan Yopi melakukannya secara profesional. Modal bersama, untung dan rugi bagi dua. 50-50. Emang kamu gak merasa dimanfaatin? Enggak. Justru aku ngerasa diuntungin. Sekarang kedapatan aku malah lumayan loh. Itu juga belum cukup buat biaya hidup kamu, biaya pengobatan ibu kamu, biaya sekolah adik kamu. Terserah kamu lah. Aku mau belanja. Mar, sekarang kita udah jualan minuman. Kita punya jus sama es cendol. Tapi kalau semuanya berjalan lancar, kita bisa tuh kayaknya jualan mie ayam atau baso kali ya. Emangnya kamu bisa bikin mie ayam atau baso? Salah, kita pelajarin. Lagian juga aku ngeliat peluang dagang makanan disana tuh kayaknya masih kebuka lebar gitu. Ya sayang aja kalau misalnya kita gak gerak cepet nanti aku baru diambil sama orang, ya kan? Bener juga ya. Suatu saat kita bisa buka cafe disitu, Yop. Terus nanti aku jadi manajer kafenya. Kamu jadi kokingnya aja lah ya. Hehehe. Bisa, bisa. Tapi ya, Yop. Harga tanda disitu kan mahal. Apa mampu kita beli? Kita tuh harus optimis. Semua hal itu kalau misalnya kita nyatin dan kita kerja keras. Masih hasilnya kan bagus dong. Yop. Har. Makan yuk. Marta bakir disiap. Nanggung, bentar lagi ya. Dikit lagi kok. Yop. Ya udah aku bantuin deh. Gak apa-apa. Nanti kalau ada pelanggan yang dateng gimana? Ya belum ada yang dateng gini. Ya. Ya. Bye. Ternyata Yopi ganteng juga ya. Ganteng banget malah. Gue pernah jatuh cinta. Jadian. Pacaran. Putus. Mejomblo. Dan sekarang gue jatuh cinta lagi. Makasih ya. Makasih ya. Kata dokter, tiga hari lagi ibu udah boleh pulang. Lagian ibu udah gak betah tinggal disini. Capek tiduran terus. Ibu udah kangen pengen jualan gorengan. Bu, ada berita loh. Berita apa? Kamar ini buka usaha patungan sama tukang martabak. Martabak? Iya. Siapa? Adalah bu. Terus berita baik ya. Kamar ini udah terima cincin lamaran dari Maman. Mas Maman sendiri yang bilang ke Linda. Jadi ibu gak usah repot-repot lagi jualan gorengan. Bener ma. Kamu udah terima cintanya Maman? Udah kesih. Capek ya. Pasti dari Mas Maman. Ngapain kamu ngajak aku ke Waterbloom sekarang? Bukannya kita harus persiapan dagang buat ntar malam? Udah lah. Semoga bisa diatur. Gak usah kamu pikirin. Lagian juga buat apa kita punya banyak duit? Kalo pasang kita ngerti senang senang. Emangnya kamu udah punya banyak duit? Berapa miliar? Kenapa gak di depositoin aja? Terus kamu santai-santai deh gak usah kerja. Kerja itu kan bagian dari kebutuhan, Mart. Bukan selalu karena uang. Ya tapi buat aku kerja itu ya cari uang. Nih kamu boleh-boleh aja ngomong kayak begitu. Tapi sekarang kamu bayangin nih. Kamu punya banyak banget uang. Tapi kamu gak bisa ngelakuin atau kerja yang kamu suka. Apa kamu bisa bahagia? Ya aku gak bisa ngebayangin sih. Soalnya aku gak pernah punya uang banyak. Mari nih. TNVN aku ngomongin sama kamu. Apa? Ngomongin aja. Kok cinta sama kamu? TNVN aku gak mau gak beri? TNVN aku gak mau gak rin. TNVN aku gak ngomongin sama kamu kamu. TNVN aku gamping sama kamu. TNVN aku gak mau gak na- TNVN aku gak pernah nabudu. Gak apa-apa? Gak apa-apa Mar Apa yang tadi aku ngomongin ke kamu Itu jangan sampai jadi beban buat kamu ya Tapi aku juga berharap Kamu segera ngejawab Biar aku gak amati penasaran Mar Oke Jadi aku jalan dulu ya Mar Kamu ngapain deket-deket sama tukang martabak itu? Aku sama Yopi kan sekarang udah jadi partner bisnis Ya wajar dong kalo kita deket Yaudah, mulai sekarang kamu gak usah jadi bisnis lagi sama tukang martabak itu ya? Maman, kamu tuh gak berhak ya ngelarang-ngelarang aku kayak gini? Eh Mar Kamu itu calon istri aku Ingat ya Aku tuh belum terima cinta kamu Yaudah, kalo gitu sekarang kita percepat Nanti malem kita ketemu di taman Kalo kamu terima cinta aku, kamu pake cincinnya Tapi kalo kamu tolak cinta aku, kamu balikin cincinnya Ingat Jam tujuh malem Jangan lupa Jangan lupa Satu lagi Kalo kamu tolak cintaku berarti kamu harus siap bayar hutang kamu dua kali lipat Ibu kamu harus pulang ke rumah meski dia belum sembuh dan masa depan adik kamu gak jelas Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Assalamualaikum, Mar! Marini! Mar! Marini! Mar! Jadi kamu tolak cinta aku? Tolong pakein cincin itu di jari aku, Mar. Hahaha! Nah, mana jadinya mana? Aduh, malah ini cintaku. Akhirnya kamu jadi milikku. Pokoknya mulai sekarang, kamu gak usah jualan gorengan lagi. Apalagi kerja sama emak tukang martabak itu Ya Yobi Mari Kamu gak apa-apa kan? Kamu ngapain disini? Aku khawatir sama kamu HP kamu gak bisa dihubungin Dan kamu gak ada tanggung jualan Ada apa sih, Mar? Mulai sekarang Aku mau berhenti jualan, Yop Loh, gak bisa kayak gitu, dong Kalau kamu gak jualan, aku sendiri juga yang repot Mendingan kamu balik lagi kayak dulu Jualan martabak aja Ini udah apa sih, Mar? Terus gimana dengan impian kita untuk buka cafe? Perjalanan kita tuh masih panjang banget, Mar Aku udah ngelupain semuanya, Yop Dan aku juga mau ngasih tau Perasaan aku ke kamu Aku gak mencintai kamu, Yop Kamu bukan laki-laki impian aku Mar Aku mengharapkan pendamping hidup yang raya-raya Aku capek, hidup susah, Yop Dan aku udah menemukan jualan suami aku Maman Apa cuma harta yang kamu pikirin Gimana sama perasaan kamu, Mar? Ya Aku yakin aku pasti seneng kalau aku kaya Kamu tuh gak harus nikah sama laki-laki kaya untuk jadi kaya raya, dong Kamu bisa kok kerja keras untuk dapatin hidup yang banyak Kamu cuma terasa kayak begitu, dong Lagian kita bisa kok usah sama-sama untuk dapatin hidup yang banyak Udah lah, Yop Putusan aku buat nikah sama Maman tuh udah bulat Mendingan kamu urusin aja urusan kamu Dan kita gak usah berhubungan lagi Aku gak mau nanti Maman cemburu karena kamu deketin aku Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sama-sama. Loh, kamu ngapain di sini? Ntar kamu masuk ke angin, loh. Maman, aku pengen jualan gorengan lagi. Walaupun kamu udah mencukupi semua kebutuhan aku dan keluarga aku, tapi aku bosen, gak ada kegiatan. Hah? Gak bisa? Aduh, apa kata orang nanti calon istrinya juragan Maman jualan gorengan? Aduh, gak, 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 gak. Ah, emang apa salahnya sih, Man? Sebelum aku terima cinta kamu, aku tuh udah penjual gorengan. Dan dulu juga kamu dukung aku, kan? Ya, itu kan dulu, Mar. Sebelum aku PDKT sama kamu, ya kan? Jadi dulu kamu bantuin aku gak ikhlas? Ya, ikhlas gak ikhlas. Ya, namanya juga kan usah buat ngerebut hati kamu gimana sih? Nih, Amil, berarti kamu kasih susu ke aku juga gak ikhlas, kan? Mara, jangan marah kayak gitu dong. Serem. Udah. Serem. 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 Linda, maafin aku. Aku terpaksa kabur dari rumah. Aku ingin menjadi manusia yang dihargai karena prestasiku. Bukan sekedar putri cantik yang diperlakukan seperti boneka. Jika saat ini Kenapa ibu sampai gak tahu Kalau marini pergi Mungkin marini pergi saat ibu lagi tidur Dan hari juga Masih gelap Mungkin kamar ini ngelamar kerja Lihatnya Ibu marini Silahkan masuk ruang interview Permisi pak Ini CV ibu marini Marini Terima kasih ya Silahkan duduk Marini Umur 20 tahun Penyidikan terakhir SMA Oke Terus apa alasan anda Mau bekerja di perusahaan saya ini Karena saya membutuhkan pekerjaan pak Dan menurut saya Gak akan susah buat anda Untuk mencari suami yang Kayak raya yang banyak duit Terus buat apa anda kerja Kalau anda bisa menikmati hidup Dengan duit suami anda Mungkin saya memang bisa mendapatkan suami yang kaya raya Tapi bekerja adalah bagian dari kebutuhan hidup Bukan selalu karena uang Dengan bekerja Saya bisa merasa lebih berharga sebagai manusia Tapi pekerjaan ini akan berat loh Sebagai pelayan martabak Yopi Saya sudah terbiasa bekerja keras pak Lebih baik saya menjadi pelayan Gerai martabak Daripada saya hanya bisa memelas kasihan kepada orang lain Walaupun itu adalah suami saya sendiri Baik Akan saya pertimbangkan lamaran anda Karena saya juga harus ngasih kesempatan Untuk pahawancara pelamar yang lain Pokoknya anda bisa melihat hasil pahawancara Setelah jam makan siang Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gimana sih servis mobil Wih Aduh Saya duluan yang parkir Hei Gue duluan yang parkir disini Sembarangan aja lu mau nyerobot Hei Ngeliat tuh Bener bakal mobil siapa duluan Hei Nggak tau siapa gue Gue ini calon istri pemilik perusahaan ini Tau nggak loh Nggak tau juga siapa saya Saya ini Maman Anak juragan susu sapi murni Hei Bukan susu Iya Satpah susu lu nggak bakal bisa gede Diam loh ya Ini kan kurang aja nama gue ya Bukan gini security loh Mana Satpah mana Mana Nggak tangut Udah maju Mar Kamu tuh punya bakat dagang bagus Kenapa sih kamu harus kerja sama orang lain Kalau kamu tuh bisa kerja sendiri Saya tau Prospek jualan disitu masih sangat bagus Dan Sebenernya sayang Membuat kesempatan yang belum tentu datang dua kali Tapi Ada suatu hal yang membuat saya harus pergi Dan itu adalah masalah keluarga Aku tau Kamu tuh beda dari cocok yang lain yang aku tau Kamu orangnya tuh penuh semangat Pantang menyerah Gini deh Coba kamu selesai dulu masalah pribadi kamu Kalau udah beres Kamu balik lagi dagang Karena aku tuh ada rencana untuk invest disana Aku tertarik banget Dan kalau kedepannya lancar Aku mau buka cafe disana Dan aku pengen kamu yang jadi pengelolanya Pak Yopi nggak marah sama saya Karena saya pernah merendahkan Bapak sebagai orang miskin Awalnya mungkin enggak Tapi setelah aku liat kamu Aku yakin kalau kamu tuh gak bener-bener merendahin aku Sama satu lagi Karena aku masih cinta sama kamu Tapi saya marah sama Pak Yopi Kenapa Bapak harus pura-pura menjadi orang miskin Sampai pakai jualan martabak segala Aku tuh gak pura-pura Aku emang jualan martabak Dan emang rencana perusahaan orang tua aku tuh pengen expand Produk baru Yang produk baru itu adalah martabak Dan itu aku sendiri yang memilih Oke Aku minta maaf Kalau aku yang mau nginggung perasaan kamu Aku duluan ya Masih banyak kerjaan Hubungan kamu apa sama Yopi? Aku dan Yopi dulu pernah berteman Oh Mungkin kamu temannya dia Waktu dia lagi jualan martabak Kalau gitu kenalin Aku Widya Calon istrinya Yopi Dan nanti lagi kita mau nikah Dan nanti lagi kita mau nikah Iya pak Tolong pelamar atas dan Bu Marini Suruh masuk peruangan saya sekarang juga Tapi pak Bu Marini belum juga datang Padahal di pengumuman udah jelas Bagi siapa yang diterima untuk bekerja Dia harus lapor sama saya Untuk tanda tangan surat kontrak Marini gak akan muncul Tadi aku liat dia dijemput sama cowok Cowoknya kan? Mar Buka Mar Aku minta maaf deh Aku mau ngikutin apa yang kamu mau Kalau memang kamu mau jualan gorengan lagi Gak apa-apa Aku izinin Yang penting kamu gak ninggalin aku lagi Akunya gak bisa hidup tanpa kamu Mar Mar Mau cowok emang sama aja Baik di depan tapi di belakang tetep aja nyakitin Gak maman, gak yopi, semuanya nyebelin Mar Yang kayak gitu dong Buka pintunya Aku kangen tau sama kamu Mar 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 Mar, makan dulu Mar Nanti kamu sakit loh Tuh Mar Makan dulu ya Nanti kamu sakit loh Mar Assalamualaikum Mar Mari nih Keluar dong Udah banyak pelanggan yang nunggu dagangan kita nih Mar Pak Direktur ngapain kesini? Bapak mau menghina saya Loh, loh, loh Emangnya kalau Direktur itu gak boleh dagang martabak ke Pak? Mendingan Bapak urusin aja perusahaan Bapak dan calon istri Bapak Calon istri Aku belum mau nikah kok Udah lah Saya udah kenal Calon istri Bapak namanya Widya kan? Wih, wih, wih Waduh Jangan macem-macem disini Berani-beraninya ganggu calon istri saya Gak tau siapa saya disini, ha? Wuh Mar Dengar aku dulu Widya itu tuh bukan calon istri aku Dia itu mantan aku Dan dia udah jadi masa lalu aku Jadi gak perlu lagi kita pikirin Tapi kok senang kalau kamu marah? Berarti kamu cemburu Dan kamu cinta sama aku kan? Hehehehe Jangan coba-coba merayu calon istri saya Tidak Tidak Benar Aku bikin martabaknya dengan perasaan yang sangat tulus Perasaan cinta aku buat kamu Dan aku cinta banget sama kamu mar Mar, mar, mar Kamu harus pilih susu ini Susu ini lebih banyak mengandung gizi Ketimbang martabak yang banyak mengandung lemak Ntar badan kamu gemuk loh Emangnya kamu masih mau jualan martabak lagi? Enggak sih Aku cuma mau mengenang momen kita disaat kita jualan sama-sama Dan aku mau ngasih gerobak martabak aku buat kamu Hmm Gak mau ah Aku kan maunya dibikinin kafe Bukan gerobak martabak Aduh Semua wanita itu sama aja ya semua Patre Ayo Ayo Terima kasih